Kata orang, cinta itu karena terbiasa ya. Memilih emang sulit. Kalau sudah jatuh hati, siapa sih yang gak terpikat sama yang satu ini? Ingat, kalau ingin beli harus hati-hati nih. Cari referensi sana-sini buat dapet barang yang legit. Hello, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi bareng gue Fredy Yos ya. Di tips dan tutorial kali ini, gue mau ngasih tips nih buat kalian yang masih bingung nih. Mau beli Macbook yang cocok buat daily driver kalian. Mungkin kalau punya budget lebih, gak akan bingung nih mau beli yang mana. Tapi kalau komperbaan ya, kayak saya, yang mentingin harga murah tapi spek tinggi, pasti kepalang kabut. Cari referensi sana-sini, biar dapet barang yang legit. Oke, mungkin di video kali ini agak panjang. Karena gue akan bahas ya beberapa tip yang udah gue rangkum dari beberapa sumber. Dan beberapa forum ya. Jadi, yang pertama ini tips membeli Macbook. Yang kedua, tip apa aja sih yang harus dicek pas kita membeli Macbook. Yang ketiga, ini kumpulan ya dari beberapa problem Macbook atau yang perlu kalian ketahui. Jadi nih, udah gue rangkum dari beberapa sumber dan forum ya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama, kamu itu harus tentuin dulu nih kebutuhan beli Macbook itu buat apa ya. Cuma buat kerjain tugas sekolah, atau keperluan kantor, atau desain, atau edit video. Mungkin kalau untuk keperluan nge-game, Macbook ini kurang cocok kayak buat kamu. Jadi yang saya tahu itu, Macbook itu dibagi menjadi beberapa seri nih. Yang pertama itu ada New Macbook, yang kedua itu ada Macbook Air, dan yang ketiga itu ada Macbook Pro. Dari ketiga seri tersebut ya, jelas beda untuk performanya. Masing-masing Macbook memiliki buat quality yang berbeda ya, yang akan mewakili kebutuhan kalian. Jadi yang pertama nih, seri New Macbook. Macbook ini mempunyai dimensi ya, yang lebih kecil di antara seri-seri yang lainnya. Jelas lebih nyaman ya, untuk dibawa kemana-mana, namun performanya di bawah seri lainnya. Nggak jauh berbeda ya, dari seri berikutnya, yaitu seri Macbook Air. Tapi untuk performanya di atas seri New Macbook. Jangan berekspartasi tinggi ya, kalau untuk urusan desain grafis atau edit video, karena kedua Macbook ini itu kurang cocok. Kedua seri ini lebih cocok untuk kebutuhan ringan. Mungkin untuk ngerjain kerjaan kantor, untuk anak kulian atau anak sekolahan. Yang hanya sekedar untuk tugas ringan ya, seperti Microsoft Office, browsing video, atau streaming YouTube, atau nonton film di Netflix. Nah, ini buat kalian nih, yang memang lagi butuh Macbook buat desain atau edit video. Saya saranin ke Macbook Pro. Seri ini adalah seri yang performanya paling bagus, di antara yang lainnya. Tapi, dilihat juga ya, untuk prosesornya. Yang minim buat tahun sekarang, mungkin Macbook Pro MD 101 ya. Nah, apa udah ada bayangan nih, buat kalian mau beli Macbook yang mana? Kalau udah tau, sekarang kalian tentuin nih budgetnya dulu. Dan sesuaiin dengan isi dompet kalian ya, pastinya. Kalau uang pas-pasan, saya saranin beli bekas aja. Agar bisa ya, dapet yang spek lumayan tinggi. Oke, kita lanjut untuk tips membeli Macbook bekas. Dan apa aja sih yang perlu kita cek saat membeli Macbook bekas ini? Yang paling penting, kita cari barang dulu dengan sabar. Cari seller terpercaya dengan red atau ulasan yang bagus. Jika ingin membeli online ya, selanjutnya cari referensi harga. Jangan tergiur ya dengan harga yang murah. Kadang harga itu sebanding dengan kualitas. Yang pertama itu kita cek kondisi fisiknya dulu. Tentunya disini kalian pasti sudah paham ya. Dan tau mana kondisi yang masih bagus atau tidak ya. Karena setiap orang itu penilaiannya itu berbeda-beda. Yang perlu diketahui Macbook setelah Unbody, Almonium 2008, itu adalah berbahan solid Almonium. Kalau sudah ada den atau luka pada body bawahnya, jangan berharap bisa dialusin lagi ya. Karena ini Almonium padat dan solid. Untuk menutupinya hanya dengan case atau stiker. Untuk top case-nya, kalau den atau cacat, sudah parah bisa beli top case-nya. Hanya harganya cukup mahal ya. Dan untuk Macbook mayoritas dijual itu sepaket dengan LCD. Karena mengganti LCD aja atau top case aja di Macbook Air adalah mimpi buruk ya. Meski untuk teknisi kelas dewa sekalipun. Lebih baik kita cari yang mulus ya. Jangan terburu-buru nih. Karena napsu doang. Yang kedua itu kita cek nih. Cyclecon atau CC-nya. Apa sih itu CC? CC itu masa usang baterai di Macbook ya. Jadi CC itu buat pacuan nih kapan kita harus ganti baterai baru. Mungkin kalau di iPhone seperti baterai hurt. Jadi nanti kita bisa lihat nih. Angka indikator. Kapan baterai harus diganti? Misalnya nih, baterai Macbook kita dalam kondisi kosong 0%. Terus kita charger sampai 100%. Lalu kita pakai cuma sampai 50%. Berarti sisa baterai kita adalah 50%. Yang artinya, Macbook kita hanya menggunakan setengah cc. Terus kita mau pakai lagi nih. Kita charger dulu sampai 100%. Setelah itu kita pakai sampai 50% lagi nih. Jadi kan totalnya pemakaian baterai kita jadi 100%. Nah, ini diartikan sebagai 1 cc. Jadi nilai 100% itu dari yang pertama kita pakai itu 50%. Yang kedua, terus kita charge lagi nih. Kedua kita pakai 50% lagi. Kan totalnya jadi 100%. Jadi itungannya itu namanya 1 cc. Jadi pada dasarnya cc itu bukan ya dihitung dari berapa kali Macbook kita mengalakuan pengisian daya atau ngecharger ya. Melainkan pengguna maksimal baterai sampai 100%. Pada dasarnya Macbook kita umumnya memiliki jumlah cc maksimal ya. Sebelum baterai itu dianggap usang dan perlu diganti. Jadi setiap Macbook itu berbeda-beda ya. Jadi mempunyai cc maksimalnya. Jadi masing-masing seri Macbook itu memiliki jumlah cc yang berbeda-beda ya. Dari ada yang 300, 500, sampai 1000 cc. Jadi semakin rendah angka cc-nya, semakin bagus baterainya. Misalkan nih kita beli Macbook bekas. Pada Macbook tertera jumlah max cc itu 1000. Dan ternyata selama pemakaian cc Macbook itu sudah diangka 700. Yang artinya sudah sampai ke jumlah maksimal. Mungkin bisa dikategorikan itu servis ya. Karena sebentar lagi sudah harus ganti. Berarti kalau dari... Jadi untuk cc yang bagus bisa di bawah 500 cc. Kalau bisa dapet murah cc di bawah 500 lagi. Jadi gini nih. Semakin ibaratnya kayak gini. Jumlah maksimal cc itu 1000 cc. Pas kita beli Macbook bekas, kita dapetnya yang 500 cc. Eh misalkan dapetnya 700 cc. Berarti 700 udah bentar lagi nyampe ke 1000 cc. Untuk nilainya itu udah jelek ya. Udah kayak mau ke servis ya. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kalau bisa kita dapet yang di bawah. Paling sedikit ya. Ibaratnya mungkin di angka 500, 400, 300, 200, atau 100. Itu lebih bagus. Kalau mungkin ada yang belum paham. Kalian bisa komen di bawah ya. Nanti bisa gue jelasin. Atau bisa gue balesinnya satu-satu. Oke. Kita langsung lanjut yang ketiga nih. Yang ketiga kita ini cek prosesor dan harddisk-nya nih. Cara gampangnya kamu mengaktifkan fitur MacTic Fiction Dock. Caranya seperti ini. Kalau udah diaktifin, kalian coba geser. Geser docknya ke kanan, dan ke kiri, atau bolak-balik. Kalau kalian ngerasa nge-lag, bisa jadi prosesornya udah ngalamin kerusakan. Bisa dilihat dari spesifikasinya ya. Apakah spesifikasinya sesuai dengan kapasitasnya? Cara lainnya coba kamu kirim file dari folder satu ke folder yang lainnya. Kalau berasa lama pas kirim file, kemungkinan harddisk-nya udah kena bad sector. Bad sector itu adalah keadaan di mana satu sektor dalam harddisk atau removable disk mengalami kerusakan ya. Sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan data lagi. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Cek keyboard, thoughtpad, kamera, dan kejernian audio speakernya. Audio speakernya. Pastinya udah tau kan ya untuk cek keyboardnya. Kalian hanya perlu nih, tekan semua tombol keyboard dan pastikan semua berfungsi dan baik. Atau buka google nih, ketik keyboard test. Silahkan cek keyboard secara online. Pastikan semua tombol berjalan dengan normal. Toots keyboardnya normal dan semua shortcut itu normal. Atau bisa juga buka notepad untuk tes keyboard secara keseluruhan. Kalau untuk thoughtpad, kalian tinggal geser ya. Geser-geser saja dan pastikan berfungsi dengan baik. Untuk kameranya, kalian bisa menggunakan photobot atau fast temp. Pastikan berfungsi dengan baik. Kalau misalkan rusak, akan ada notifikasi ya. Tidak ada kamera... Sorry, sorry. Kalau misalkan itu rusak, ya itu bakal ada notifikasi. Seperti ini nih. Tidak ada kamera yang terhubung. Kalau untuk audio, kamu tinggal buka YouTube ya. Atau buka musik. Coba kamu play dan dengerin ya. Kualitas suaranya, sumbernya. Kalau bisa, volumenya di-fullin ya. Jadi, kalian bisa tahu nih untuk... Untuk speakernya itu sumber atau enggak gitu. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini, cek semua lubang portnya. Kamu hanya perlu ya sambungin port-port tersebut ya. Tes port chargernya. Lubang jacknya. USB dan semua port yang ada ya. Jadi, mayoritas MacBook itu ada port USB-nya. MagSafe dan firmware-nya. Sedangkan MacBook Pro ditambah dengan slot card reader ya. Cek semua berjalan dengan lancar atau enggak. Colokkan SD card atau flash disk. Cek semua termasuk MagSafe-nya. Lepas pasang MagSafe dengan posisi MagSafe tercolok ke listrik ya. Untuk cek konektor yang nempel di laptop. MagSafe itu, itu chargeran laptop. Yang keenam, pastikan layar jernih nih. Ini paling penting. Pastikan layar jernih. Tidak ada pixel. Stude pixel, white spot, jamur, baret-baret, dan cacat lainnya. Jadi, pastikan nih. Layar MacBook kamu bener-bener jernih. Ya, kalau bisa yang bener-bener bagus. Jangan lupa nih, buka tutup LCD laptop. Pas laptop sedang nyala dan layarnya nyala. Pastikan ketika laptop dibuka, tutup LCD tidak berubah warna ya. Dan tidak berubah tampilan. Untuk deep pixel atau white pixel, kalian bisa ganti wallpaper ke warna hitam. Dan lihat dengan teliti ya. Kalau tidak ada bintik putih, berarti aman. Misalkan kita ganti ke wallpaper warna hitam. Disitu kita lihat nih, ada warna selain hitam nggak gitu. Mungkin ada warna putih atau misalkan warna lebih terang dari hitam. Karena warna merah atau warna apa, itu berarti udah kena ya. Deep pixel atau white pixel. Kalau nggak ada warnanya, berarti itu aman. Kalau menurut kalian semua sudah oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Tips ketujuh. Nah, disini biasanya agak males ya. Kalau orang-orang itu kayak cek wifi, cek bluetooth, dan cek koneksi wireless lainnya. Disini perlu ya untuk ngecek itu semuanya. Ada cek fungsi wifi, kekuatan wifi, cek bluetooth, atau pairing, cek bisa baca Davis atau eyedrop ya. Pastikan semua berfungsi dengan baik nih. Pastikan berfungsi dengan baik. Jangan terburu-buru. Terus yang ke delapan nih. Yang ke delapan itu, kita untuk Macbook Lite 2008 ke atas, atau yang lebih jadul, buka kompartemennya yang di bawah. Cek baterainya original atau enggak. Replacement OM atau KW Super. Cek baut-baut yang ada lukanya ya, udah pernah dibongkar atau enggak. Untuk Macbook atau Macbook 2009, sorry, untuk Macbook Pro atau Macbook 2009 ke bawah, step ini bisa dilewati. Yang ke sembilan, cek kehasilian MagSafe. Jadi MagSafe ini tuh adalah chargeran. Kalau bisa, MagSafe itu untuk chargerannya tuh yang ori. Jadi biar arus ke listrikannya pas ke charger itu lebih stabil. Yang ke sepuluh, cek about this Mac ini ya. Dan sistem prevensi atau detail hardware-nya. CC baterai tadi udah ya. Kondisi wireless tadi udah. Detail HDD dan SSD itu udah. Strong bisa. Strong sisanya. Mac OS-nya itu apa. Dan RAM-nya dual channel atau enggak. Yang ke sebelas, cek engsel layarnya. Macbook atau Macbook Pro. Yang engselnya masih bagus. Meski dia layar dibuka, hanya bercelah 1-2 cm. Dia tetap akan terbuka. Enggak akan jatuh dan nutup 100%. Jadi pas lagi kita buka, tek, itu enggak bener-bener nutup 100%. Itu pasti ada jedanya ya. Buka tutup layar untuk cek apakah engsel masih seret. Atau bunyinya enggak wajar atau ada yang lain. Tapi intinya kita pas nutup itu kayak, enggak ada yang bikin feel kita kayak, ini kenapa sih, ini kenapa sih, gitu. Jadi yang ke dua belas ini untuk Macbook atau Macbook Pro sampai mid 2012. Cek juga DVD Super Drive-nya. Masih bagus atau enggak ya. Masukkan DVD-nya untuk tes ya. Usahakan DVD original dan masih mulus. Jarak timing-nya antara DVD masuk slot sampai Mac membaca DVD-nya itu adalah sekitar 5-10 detik. Maksimal 15 detik. Lebih dari itu berarti optikalnya sudah tidak bagus. Running DVD selama setidaknya itu 5-10 menit untuk tes Super Drive-nya. Kalau bisa burning file pakai DVD RW ya. Eject DVD-nya dengan tombol eject di keyboard ya. Ulangi langkah dari pertama, lalu eject DVD dari menu bar atau disk utility-nya. Usahakan pakai CD atau DVD original ya. Agar bisa cek waktu rate atau burning, bisa tahu suara asli Super Drive-nya. Pakai DVD atau CD non-Ori biasanya itu agak berisik. Sedangkan kalau sudah pakai yang Ori tetap berisik, berarti emang kinerja Super Drive-nya sudah menurun ya. Bisa karena usia Mac-nya. Bisa juga karena pemakaian user sebelumnya. Yang ketiga nih, 13 sorry. Yang ketiga belas nih, pastikan iCloud aman dan sudah lockout ya. Dari user sebelumnya nih. Pastikan nih iCloud-nya itu aman. Ingat, iCloud itu harus aman dan sudah lockout dari user sebelumnya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Jadi step ceweknya tadi sudah kelar, kita lanjut ke step berikutnya. Jadi yang ini yang ketiga adalah beberapa problem ya. Yang perlu kamu ketahui nih. Dan info ini ada beberapa survei yang sudah gue rangkum nih dari beberapa sumber atau forum. Jadi info di bawah ini sudah gue survei ya. Jadi sudah gue cari-cari dari beberapa sumber atau forum-forum. Jadi untuk gue gabungin di sini dan gue sampaikan ke kalian. Jadi untuk yang pertama, untuk harga baterai, talkpad, keyboard, itu sejuta lebih. Kalau yang original ya. Jadi usahakan jangan beli Macbook yang bermasalah atau minus. Karena part ecerannya, kalau dihitung jatuhnya itu jauh lebih mahal daripada beli Mac yang normal dan mulus ya. Usahakan cari yang no minus nih. Cari yang no minus. Jadi jangan terburu-buru nih. Biasanya kita kan terburu-buru nih karena bapet barang murah. Dan mungkin kayak, wah udah nih, udah kepengen nih megang Macbook. Kita langsung beli aja. Tapi kita jangan kayak gitu ya. Nanti malah, mungkin untuk pemakaian bisa nggak bisa buat jangka panjang gitu. Yang kedua, usahakan nih. Yang kedua, untuk part seperti modul wifi atau bluetooth juga nggak murah ya. Itu sekitar, bersekitar itu sekitar 600 sampai 700 ribuan. Jadi cek yang benar ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke, yang tadi ya. Jadi tips yang tadi untuk cek. Wifi, bluetooth, kayak yang kayak eyedrop kayak gitu juga. Itu harus bener-bener di cek. Jangan di skip ya. Jadi kayak, jangan males. Supaya di cek semuanya. Karena harganya itu lumayan juga gitu. Lu kan nggak mau. Ibaratnya kayak baru beli, langsung service. Jadi yang ketiga ini, untuk Macbook Pro 2015 itu sering problem di layarnya. Ini gue sering nemu di forum-forum ya. Jadi, gue ngikutin di forum-forum Facebook. Jadi, banyakan dari user itu kayak problem di Macbook Pro 2015 itu sering problem di layarnya ya. Entah, tiba-tiba layar warna hijau, entah tiba-tiba layar, intinya layar itu bermasalah gitu. Kalau mau beli Macbook Pro di tahun 2016, sorry, kalau mau beli Macbook Pro yang 2015, kalian harus bener-bener hati-hati ya untuk memilihnya. Untuk ngeceknya ya. Yang keempat ini, OS Big Sur, itu di mesin Intel, terutama di Macbook tahun 2015 ke bawah, banyak masalah. Lebih baik stay di OS Catalina. Oke, OS Big Sur itu update-an ya. Update-an dari Catalina ke Big Sur. Jadi, dari beberapa forum, untuk OS Big Sur itu sendiri itu banyak problem ya, atau banyak masalahnya. Banyak kendalanya. Yang dialami oleh beberapa user. Oke, kita lanjut nih. Pastikan, kalau beli second itu, charging-nya yang original nih. Kalau pas beli, dapat OEM, ya kita belilah yang ori. Misalkan di iBook Mahal, kita beli yang Beasus atau yang sudah FMI lah. Harga yang di topet kan, biasanya lebih murah. Tetapi yang original ya. Agar kelistrikannya itu lebih stabil ya, untuk menjaga logic board, atau mesin lebih awet. Lanjut, jika tidak ada kendala, tidak usah update ya, atau, intinya kalau tidak ada kendala, tidak perlu update dulu. Kita stay aja di OS yang dulu gitu. Karena beberapa problem, bisa terjadi setelah update OS. Oke lanjut, jika kinerja berat, utamakan beli yang pro ya. Misalkan nih, kalau kalian, kinerja ini tuh yang bener-bener berat ya. Bukan buat cuma ngetik doang, atau streaming doang itu, usahanya tuh kalian beli yang pro ya. Dan umur masih muda ya. Cari yang umur kira-kira, ya 5 tahun ke bawah lah, ibaratnya. Dan sampai 5 tahun ke atas. Kalau punya dana ya, dana lebih gitu. Kalau punya dana lebih, mending cari yang bener-bener kek, yang paling baru gitu. Karena jika VGA, dipaksakan buat kinerja yang lebih batas, atau emang udah usang, karena pemakaian atau jarang dipakai, bisa menyebabkan beberapa problem ya. Biasanya tuh sering mati, atau restart sendiri. Macbook cepat panas, panas atau sering kinerja berat itu, jarang ganti pasta di VGA-nya. Intinya kalau udah agak panas, kita ya ademin dulu lah. Jadi matiin aja dulu, nanti kita lanjut aja gitu. Oke, kita yang terakhir ini, jika status baterai Macbook sudah tertulis, replace now, sebaiknya harus cepat-cepat diganti nih. Harus cepat-cepat diganti. Karena bisa merusak trackpad, atau keyboard, karena baterai itu hamil ya, atau kembung. Oke, kalau informasi kurang jelas, kalian bisa gabung di beberapa forum ya, yang gue saranin itu, ada di Macbook User Indonesia ya. Itu ada di Facebook, biar kalian lebih paham lagi, atau bisa tanya-tanya ke anggotanya. Mungkin itu dulu ya, beberapa tip yang bisa gue kasih. Informasi tersebut itu, dari beberapa referensi yang saya baca, dan dari pengalaman gue sendiri ya. Gue disini gue pake Macbook tahun 2012, ya udah hampir 2 tahun lebih lah gue pake. Jadi gue agak paham dikit, gue dulu cewd-nya kayak gimana, dan problem itu apa aja gitu. Disini gue cuma, ngasih ya, dari beberapa, yang udah gue kumpulin ya, dari beberapa sumbernya udah gue kumpulin, yang mungkin bermanfaat buat kalian nih, yang mau beli Macbook. Soalnya kan harga Macbook itu, gak bisa dibilang murah ya. Ibaratnya, untuk harganya itu ya, lumayan mahal lah. Mahal lah mungkin lah. Buat kayak gue kan, biasanya gue nabung dulu buat beli itu. Jadi usahakan tuh, beli yang bener-bener perfect. Oke. Mungkin kalau ada informasi, yang salah atau kurang lengkap, gue minta maaf, kalau mungkin ada yang mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar ya, biar bisa ngebantu yang lainnya. Kalau, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh.